hai 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 oke kita mulai di gameplaynya yang kemarin saya udah request ke teman-teman semua kita bakal main moscop sekali dan saya lupa record buat gameplay moscopnya jadi saya record di replay aja Oke kita langsung ke gamenya aja nah disini guys untuk item raiznya moscop kita bakal lihat di nanti di tengah-tengah pertandingan saya bakal kasih tahu item moscop apa yang sekarang itu lagi dipakai dan item ini saya ketemu top global moscop jadi waktu itu main dan saya itu waktu itu lagi main reken sama temen-temen waktu sebelum bersetik ke turun season setelah itu waktu itu saya ketemu top global moscop itu mainnya itu pakai itemnya itu item yang enggak umum lah menurut saya enggak umum gitu kan dan ketika dia pakai item itu teman saya aja yang pakai grog itu sampai tembus gitu armornya wih sakit banget dan dilihat gamenya itu padahal saya udah pakai cloud gitu kan pakai ulti udah semuanya udah dikeluarin dan enggak mempan gitu sama dia bukan jauh masih tapi emang bagus juga mainnya juga oke kita langsung ke jumnya di sini eh kita nah ini dapet keel nih dapet keel nih mampus nih mampus nih mampus nih mampus nih klikker skill 1 skill 2 dan keel mantap oke eh lanjut lagi kita farming farming seperti biasa Oh buat teman-teman jangan lupa buat subscribe channel ini like dan share ke teman-teman kalian linknya supaya nanti channel ini bisa berkembang oke kita lanjut lagi ke dalam gamenya awal-awal sih emang enggak item ini saya recommended sih buat awal-awal sih buat kalian user moscop mungkin ada yang lebih suka sepatu terlebih dahulu yaitu sepatunya mau sepatu attack speed mau sepatu demon sus sepatu mana itu bebas tergantung selera juga gitu ya clearweb-clearweb seperti biasa nanti bakal saya kasih tahu item apa aja terutama sih cuma satu item sih yaitu nanti ya kita bakal kasih tahu item apa itu satu itu item rahasianya moscop oke kita saksikan dulu gameplaynya disini lumayan network juga kita udah menang nih awal-awal ini lumayan sih damagenya gitu kan kalau nggak salah ini saya baru pakai item nimble blade aja gitu kan bener-bener kan saya baru pakai item nimble blade aja gitu kan di satu item aja saya belum beli sepatu apa-apa jadi mana cukup dan cukup boros ini Oke disampah lagi kilnya jadi eh PTW kalau kalian sih lebih tergantung selera ya buat pakai sepatu dulu atau sepatu beli mana region dulu itu nggak papa sih jadi tergantung situasi dan kondisi juga tergantung tim juga tapi recommended buat kalian yang suka solo player ataupun mabar bertiga sih lebih bagusnya nah item ini dipadukan sama spellnya itu lebih bagus sama retribusi cuman kalau retribusi itu kalian nggak mungkin bisa buat pakai skill kabur tapi menurut saya untuk moscop sendiri untuk skill satunya ambil spell-nya itu udah cukup bagus buat pakai kabur dan pakai ngejar gitu tapi BTW disini saya pakai spell-nya clicker Oke ke game lagi disini saya dapet kill nih nah kan ah disampah lagi sama Johnson ya gitu kan eh saya baru satu kill matinya kosong dan asisnya dua oke disini saya push-push aja dan ini menurut saya item ini sakit banget nih di early sampai ke game nah udah jadi nih itemnya yaitu raptor maxi yaitu raptor message-nya raptor ini sebenarnya itemnya bukan item baru sih item lama cuman dari pasifnya itu yang bisa nambah dan mesloukan sebesar 60% itu sudah cukup membantu sih bagi hero core untuk survive dan kasih damage ke musuh gitu kan Hai selain itu dari itemnya itu dari bukan dari pasifnya tapi dari statusnya juga udah dapet 30 30 penetrasi dan 30 penetrasi itu menurut saya udah cukup besar gitu kan dan bagi moscop itu di awal-awal pasti sakit gitu pakai item ini pasti sakit gitu kalian coba guys oke nah kita hancurkan nih kita uh killing spree kita dapat double kill pasti double kill double kill double kill lagi triple kill masih udah kejar-kejar triple kill hahaha cocok kan apa yang saya bilang ini item rahasia nya moscop dan kalian bakalan coba-coba aja gitu di gamenya dan eh spealnya kalian tergantung situasi dan kondisi kita lawan selena nih kita lawan selena nih kita coba kita tunggu gak ada mana kita skill satu lihat kan demennya sakit beraduh kena eh lihat kan true damage yang dihasilkan dari item raptor ini cukup besar apalagi kalau udah live game udah sampai sama item yang lain udah sama sepatu udah sama skelet phantom udah sama berserker fury udah aja itu musuh auto-dye apalagi ya eh sekelas tanker aja gitu pakai item ini jadi kalian nggak usah jual item kecuali tergantung kebutuhan sih kalian mau ganti sama item defense atau kalian mau ganti sama item yang lain itu terserah tapi di awal-awal menurut saya ini item ini bagus banget tapi saya nggak sempurna jual sih di light game item ini karena bagus juga sih di light game item ini membantu saya buat penetrasinya gitu kan disini saya udah jadi dua item sepatu attack speed sama raptor kemudian otw skillet phantom udah jadi otw skillet phantom apa yang terjadi Oh pasti kita bakal bantai Oh kita bantai nih 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 kita ambil babnya nih colong dapat bab oke dapat bab dapat bab martisnya martisnya kita tunggu dulu kita tunggu dulu jadi buat farming juga kalian bisa tambah cepet nih terus buatnya juga disini saya bakal kill nih mampus enak kali itu mantap kali don't like kita dapet don't like kita masih double kill kita dapet double kill triple kill kita dapet triple kill nah kan jadi salah satu kelebihan trafter ini true damage nya juga sih kalau recommendin saya sih yang boleh pakai item ini semua hero 4 boleh sih terutama teman-teman gitu kan maskop kari cloud semua maskin masmen itu boleh sih pakai item ini tergantung situasi dan kondisi oke dan ini adalah salah satu item rahasia yang selalu saya pakai direken sekarang sih lebih tepatnya sekarang saya lebih suka pakai ini gitu karena buat penetrasi diawal sampai di akhir itu enak banget sakit banget demikian gitu oke kita ambil-ambil apa ini Tartal kita ambil Tartal di menit ke-7 dan perbedaan goldnya itu saya udah 5000 dan di musuh itu baru 4000 temen saya juga baru 4000 dan saya sudah 5500 apa yang terjadi ah dan ah disini saya mati juga dan oke guys udah kembali ke gamenya lagi hmm kita berarti dapet ya dapet ya dapet kayaknya di sini dapet 1 asus kayaknya tuh kan dapet Selena otw kita buat item yang ketiga yaitu endless battle nah jadi buat farming juga kalian bakal dapet pasifnya itu sebesar eh kalau enggak itu maksimum dari true damage nya itu 200 kalau saya damage nya dan 200 itu tanpa harus ngebaikan jadi dari pasif defense dari hero itu dari tank terutama tank bakal ngebaikan pasif defense sebesar 200 dan itu bakal keluar dua sampai tiga kali gitu dan pasif item ini juga punya kodon sebesar 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 sepuluh detik gitu nah oh saya salah jadi 15% fisikal penetrasi dan 30% fisikal attack gitu dari item raptor message ini oke btw next disini saya mati kayaknya disini saya bisa tahu bisa nyimpen itu nya dan salah waktu itu saya mati disini oke die nah kita back to the game lagi guys kita udah langsung ke dalam game nya lagi dan kedudukan baru berapa ini 7.000 kita dapet gol 7.000 dan endless battle udah jadi kita otw bersatu review guys dan sini 10 menit 10 kill dan tiga asis eh bukan tiga asis nah asis gitu kan gede banget gitu kan jenis dari mana gitu oke kita tunggu disini kebetulan kan waktu itu saya ada yang telepon jadi agak ngeleng gitu aduh rank-rank itu masih rank gitu masih rank ada yang telepon gitu oke kita masih belum kita masih nunggu disini saya masih rekonik-rekonik internet oke cepet cepet dong gabung war dong gabung war shutdown kita oke dapet nggak dapet sih 10 mati kita baru 2 dan killnya 10 asisnya 6 kita inisiasi buat Lord tapi enggak sih oke kita langsung ke Lord nya lihat kan buat Lord juga karena ini punya 15% penetrasi fisika penetrasi jadi bagus banget buat bunuh Lord dan cepet banget gitu kan bunuh Lord nya nah disini dapet kill nih dapet cuma disampah lagi sama jaswanya tuh kan bener kan nah saya salah sih salah-salah skill 2 nya sih oke BTW sorry ya karena disini berisik gitu kan ayo 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 berani maju-maju lu ah bunduh Rai takut nggak nggak bisa lah nggak bisa kalau kita ada dalam beat sendirian mati juga so kita masih jalan-jalan aja kita masih tunggu Lord nya buat gabung yah oke BTW kita tuh kan damage yang dihasilkan 1426 itu termasuk 17803 1735 dan itu keluar critical charge nya beberapa kali sekaligus true damage yang dihasilkan ah Johnson nya aduh Johnson nya belum punya sim ini sim nya baru sim C gitu belum sim A oke kita disini kayaknya kita war kita war kita war kita war kita war kita war triple kill triple kill astaga salah aduh saya salah skill 1 dan nafsu disini mati udah pasti mati ini nafsu aduh apalagi yang semuanya CC semua eh udah sampai di next kita masuk lagi ke dalam game nya oke kita boleh jadi berskertiri otw malefic Lord ya kita buat malefic Lord eh kita nggak buat Blade of despair kenapa karena menurut saya sih lebih sakit malefic Lordnya dibandingkan BOD tergantung kebetulan kalau musuhnya banyak yang tebal-tebal kayak kita butuh sesuatu buat membus armornya itu buat kombinasi in item Raptor itu sama malefic Lord itu lebih bagus karena item Raptor itu punya 15% fisikal penetrasi ditambah dari malefic Lord yang punya 90% penetrasi udah udah banget udah bagus banget itu udah bakalan tembus itu armor nggak bakalan disana Nah kita lihat nah kayaknya kita udah jadi nih malefic nya kita tunggu kita tunggu ya kan udah jadikan ya dan saya nggak bakalan jual item malefic ini yang untuk lihat nah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi buat kalian-kalian yang suka user Mousekop terutama dan ini ada rekomendasi dari saya sih untuk itemnya kita udah dapet 13 kill 4 kali mati dan 9 asist dan kita dapet keunggulan segi gold juga dan segi networknya beda 9000 dan udah lumayan gede gitu inisiasi Lord kita bakal inisiasi Lord dan lihat damagenya yang dihasilkan 1702 1700 itu baru keluar gitu apalagi ke Hero gitu 1700 dan itu keluar sebanyak kita nge basic attack gitu kita pakai skill satunya dan basic attack dan itu semua keluar 1702 damage yang dihasilkan oke kita langsung ke gamenya lagi kita bakal langsung ke game dan kita bakal mati terus kita bakal bunuh bakal bunuh kita bakal bunuh-bunuh dan kita end game kita n kita n kita n kita bisa dan oke permainan berakhir dan terima kasih buat teman-teman kalian teman-teman kalian lagi teman-teman semua yang udah nonton video ini dan Alhamdulillah kita udah dapet victory juga dan di ini baru reset season ya jadi kita bakalan upload video lagi dan itu adalah salah satu item rahasia saya itu raptor message oke thank you jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat dan see you thank you bye bye subcribe smash subcribe smash subcribe smash subcribe what are we gonna do smash subscribe selamat menikmati